Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih waktunya dan terima kasih pada PM3 yang telah menyediakan waktu Mudah-mudahan ke depan bisa kerjasama lagi ya Sebenarnya lakonnya belum datang ya KPU ya, tapi tadi udah ada perludem Yang sudah menjelaskan dengan baik Dan sebenarnya kemarin sebenarnya Mbak Ninis ini dari perludem itu sudah melakukan evaluasi pilkada yang agak konferensif yang tadi sudah dijelaskan Tapi saya sedikit ingin ya boleh mengulang atau sebenarnya dari Mbak Ninis juga Saya mengikuti apa yang dijelaskan JPPR juga dan teman-teman yang lain Jadi untuk sebagai gambaran ya, sebagai gambaran kemarin itu kita memilih itu ada beberapa kelompok atau cara memilih ya Jadi orang memilih itu kemarin ada beberapa kelompok, ada beberapa kategori, paling tidak ada 4 kategori Pertama, pemilih terdaftar di DPT dan punya IKTP dan itu yang paling ideal saya kira Nah yang itu langsung bisa nyoblot Yang ini teman-teman bisa masuk kategori mana Kayaknya Angel nggak masuk nih Pemilih terdaftar di DPT lalu punya IKTP Kamu punya IKTP tapi nggak punya, tidak terdaftar ya Tidak terdaftar di IKTP Nah memang idealnya terdaftar di DPT DPT itu daftar pemilih tetap yang sudah diumumkan oleh KPU Oleh KPPS ya, oleh PPS itu Lalu kemudian itu dengan mudah, dengan pasti-pasti akan bisa mencoblos gitu ya Nah yang kedua itu orang terdaftar Tapi, eh sudah merekam IKTP Tapi dia tidak punya IKTP itu Karena misalnya belangkonya habis Kan ada yang sudah merekam IKTP Ini kan carut-marutnya nanti dari mana ya Sudah terdaftar di DPT Tapi dia sudah merekam IKTP Tapi tidak punya IKTP atau hilang Bisa juga kan? Bisa kan? Ya ada yang suka naruh apa namanya Barang di mana hilang, lupa gitu ya Jangankan barang, suaminya lupa Kalau mana ya Suaminya lupa atau pacarnya lupa gitu ya kan Itu kan bahaya Kalau IKTP bisa nyari lagi Tapi ini persoalannya Per bulan apa itu Ini kan persoalan di negara kita ini Soal pendudukan saja Itu Langkonya itu habis Kehabisan Banyak yang kehabisan Sehingga sudah merekam saja Berarti dia sudah punya namanya SIN ya Single Identity Number Ya Karena itu yang didasarkan pada itu semua Atau NIC ya Kalau dulu kan Kalau zaman siap itu NIC Nomor untuk pendudukan Itu Apa namanya Sudah tercatat di DPT itu Sudah menjadi DPT Nah yang seperti ini gimana Itu bisa milih Tapi Pakai surat keterangan Bahwa dia tercatat dari Dut Capil Tercatat di Apa Administrasi Kepedudukan Nah maka dia bisa Bisa memilih Gitu ya Karena dia sudah terdaftar Tapi tidak punya KTP Karena syaratnya tadi Seperti Pak Linis bilang Bahwa syaratnya sekarang itu Harus punya IKTP Pokoknya Punya IKTP Nah ini persoalannya Yang kalau yang tadi DPT ada Di DPT ada Lalu kemudian Dia punya IKTP Itu Apa Sirota Musakim Jalannya lurus dan Kepat Lalu kemudian Itu pas Ada kepastian Nah kalau yang kedua ini Terdapat Terdaftar di DPT Tapi dia tidak punya Atau hilang ya Hilang Sudah merekam Ya pasti sudah merekam Gitu ya Karena punya SIN itu Tapi dia tidak punya IKTP Bagaimana dia memilih Pakai surat keterangan Kalau tidak punya Surat keterangan Gak bisa Dan surat keterangannya itu Juga harus yang dengar Ya ada lama Ada lama Di situ Ada Ada jelas Jadi surat keterangannya itu Dari Dut Capil Dari Apa Dinas Kepedudukan Dan Catatan Sipil Nah ada yang ketiga Belum terdaftar di DPT Ya Tapi punya KTP Atau Suket Surat keterangan Suket itu Tadi suket-suket itu Yang dijelaskan Mbak Nils itu Surat keterangan Surat keterangan Dari Dut Capil itu Dia tidak terdaftar Tapi punya IKTP Bisa milih Enggak Bisa Atau punya Suket Suket itu Bisa milih Tapi waktunya jam 12 Sampai Jam 13 Jadi sejam Sebelum Kamu kayaknya Kemudian Dan itu harus Dialaman Dia Dia alamat Ketempat Makanya dia Dilepar-lepar Kemarin Kemana Kemana Nah Jadi jelas ya Jadi belum terdaftar di DPT Tapi punya KTP Nah yang keempat Ini yang Sangat masalah Ini agak susah Tidak terdaftar Tidak Terekam Tentunya Tidak ter Sebelum Merekam IKTP Lalu kemudian Itu juga Tidak punya Surat Keterangan Keterangan Eh ini Yang keempat itu Jadi tidak terdaftar di DPT Dan belum mereka Merekam IKTP Tidak ada di DP4 Tidak ada IKTP Atau Suket Tapi ini Bisa mengurus Sebenarnya Bisa mengurus Suket Jadi tetap bisa nyoblos Tapi Ini Apa namanya Mengurus Suket dulu Nah ini yang Dipermasalahkan oleh Bani Nis tadi Kemudian Ini yang kemudian Menyusahkan Petugas PPS Jadi Menyusahkan Dan ini juga Menimbulkan Kontroversi Jadi karena Ini Susah sekali Untuk diverifikasi Jadi Misalnya Ini surat keterangan Kalau yang Surat keterangan Sudah mereka Ada IKTP Itu mudah Meverifikasinya Agak mudah Tapi kalau yang ini Tidak punya IKTP Belum mereka IKTP Lalu kemudian Tidak punya Adanya cuma Suket itu Yang diurus Sebelum Hari-hari itu Ya Dan tidak terdaftar Di DPT Itu bisa Mengurus sebenarnya Suketnya Cuman ini di PPS itu Agak susah Mengverifikasinya Ya Apalagi pemahaman Dari Petugas PPS itu Itu juga berbeda-beda Ini yang kemarin itu Menjadi ribut Gitu ya Terutama yang ketiga ini Yang menjadi ribut Dan yang belum mereka gitu Cilakanya Di Jakarta itu Itu ada Menurut Sumatera itu Itu 71 ribu Banyak sekali Dan di Indonesia itu Ada hampir 22 juta Bayangkan Jadi soal IKTP itu Kemarin-kemarin itu Sebenarnya Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 itu Ya Atau Pilkada-pilkada 2016 2017 2015 Itu sudah Menggunakan Administrasi yang lebih Canggih dari sebelumnya Kalau sebelumnya kan Memang carut-marutnya luar biasa Gitu Tapi sekarang juga ternyata carut-marut Gitu Kalau dulu Ya Kami pernah melakukan ADB Saya ceritakan di beberapa tempat juga Audit daftar pemilih Dulu di Atas 3S Tahun 2009-an 2012 Juga di Jakarta Itu ada Yang missing itu Itu sekitar 20-30% Itu kan banyak sekali Jadi gini Jadi gini metodenya Audit daftar pemilih itu Kita memverifikasi Daftar pemilih itu ya Daftar pemilih sementara dulu itu Itu di Verifikasi ke penduduk Jadi list to people Jadi ada daftar pemilih sementara Lalu kemudian di verifikasi ke penduduk Lalu kemudian Yang kedua Memverifikasi people To list Penduduk Ambil KTP Nama dan lain sebagainya Lalu di verifikasi Di daftar pemilih sementara itu Dan yang missingnya Ada berapa ya Luar biasa 20-30% Bayangkan Jadi kalau Dari 100 juta Itu ada 20 juta Segala macam itu Ya Banyak sekali Ya Ketika kita memverifikasi itu Itu problemnya macam-macam Ada yang tidak cocok namanya Berbeda Ada yang tidak cocok Alamatnya Ya Dia sudah pindah Ada juga yang marah Ini di bawah umur Ya Terdaftar di DTT Ada juga Yang sudah meninggal Jadi Gimana Kita memverifikasinya Memverifikasinya kekuburan Karena ini kan Soal carut marut ini Ternyata Dulu sebelum Apa namanya 2015 Maunya itu ya Tapi setelah IKTP Maunya itu Itu sudah memakai Administrasi yang sangat canggih Gitu ya Sehingga Semuanya sudah terdaftar Paling enggak ya Dan punya NIC itu Punya Apa Sistem Single Indensi Number itu SIN itu Dan kemudian Kalau sudah punya SIN Sebenarnya Atau punya NIC Sebenarnya Masuk pada DPM4 Sebenarnya Daptar Potensi Pemilih Eh Daptar penduduk Pemilih Eh Potensial Ya Potensial pemilih Gitu ya DPM4 itu Yang asalnya itu Yang menjadi DPS Atau DPP itu Ya Dan itu Dari pemerintah Atau Dinas pendudukan Jadi Carut-marut ini Sudah lama Dan itu juga Saya ceritakan Ketika kita melakukan Supply Mungkin yang suka Melakukan supply Itu berpengalaman juga Nih di Jakarta Jadi di Jakarta itu Ya Kalau kita ibaratkan Eh Data pemilih Sementara itu Seperti Apa ya Eh Kerangka sampel kita Niki Daftar keluarga Di RT itu Itu kan Banyak sekali Yang missing Nama kita Ada yang Sudah pindah Ada yang Eh Sudah Meninggal Masih ada Itu Padahal itu RT Daftar RT Lalu kemudian Ada yang bawah umur Gitu ya Kalau kita daftar Itu kalau ibaratkan Itu sebagai DPP Itu missingnya Juga masih banyak gitu SMRC aja Itu kemarin Itu hanya Kedat 70-80% Yang Apa namanya Ketika melakukan Survei Itu benar-benar Yang Pemilihnya itu Atau respondennya itu Itu dari Daftar pemilih Dan sama seperti kita juga Kayak populisenter juga Ketika melakukan Survei Yang benar-benar Diacak dari Daftar pemilih itu Itu hanya Ya sekitar itu 70-80% Jadi ini daftar pemilih Yang Yang agak Kesusahan ya Di Jakarta ini Soal Kependudukan ini Agak susah ya Di Jakarta itu Sehingga Banyak missingnya Jadi Itu yang disebut Pada zaman dulu itu Pak Ketika kita di JLT3 Itu disebutnya Ghost Potter Jadi Pemilihan itu Jadi ada Daftar pemilih Tapi Orangnya sudah Meninggal Ada di daftar pemilih Tapi Orangnya masih Anak-anak Belum Menikah Belum 17 tahun Masih umur 5 tahun Ada yang bayi juga Gitu ya Jadi Jadi persoalannya rumit Nah kemudian kan Kalau kita Menelusuri Ini persoalannya Dari mana Gitu ya Persoalan utamanya Mengapa Terjadi carut-marut ini Nah Sebenarnya ada Dua hal Yang menjadi Akar persoalan Sebenarnya Pertama Dari sumber datanya Yang kedua Sebenarnya Pemuta Akhirian Data Dan sebenarnya Ada yang ketiga Ketiga Faktor masyarakat Yang tidak aktif Jadi kalau Jadi yang pertama Itu sumber data Sumber data itu Menurut undang-undang Itu dari DP4 Atau DAK2 Ya Data agregat Kependudukan Perkecamatan Nah itu yang menjadi DP4 itu Data Potensi Data penduduk Potensi Potensial pemilik Ya Itu Datanya itu Itu yang dipelola oleh Departemen dalam negeri Itu Dinas Padahal sebenarnya Ada tahapan lain Yaitu Pemutaahiran data Oleh KPU Tapi kemudian Di KPU Itu Itu banyak Persoalan Pemutaahiran datanya Juga Persoalan DP4 nya Persoalan Karena datanya Yang buruk Kenapa DP4 nya Persoalan Karena selama Misalnya Dalam jeda waktu Tidak ada Pemilu Atau tidak ada Pemilu Kada Itu banyak sekali Proses-proses Administrasi Kependudukan Itu tidak dilaporkan Tidak jalan Misalnya Kalau ada yang meninggal Tidak melapor Ya bukan yang meninggalnya Maksudnya yang meninggal Melapor Mayatnya melapor Saya pak Meninggal Bukan begitu Tapi keluarganya itu Terutama di kampung-kampung Itu banyak yang tidak melaporkan Betul gak Banyak sekali yang begitu Proses kelahiran Banyak yang tidak melaporkan Lalu kemudian Yang lainnya juga Proses-proses yang lainnya Pindah Misalnya Banyak yang tidak melapor Jadi alamatnya tetap disitu Tapi dia sudah domisili Di tempat lain Itu menjadi persoalan Ya Nah ini kemudian Ini menjadi Ketika menjadi DPM4 Itu terus kemudian Menjadi DPS Itu menjadi persoalan Di KPM Nah sebenarnya Ada tahap lanjut Namanya Pemutahiran data Nah tapi Temuan Ada penelitian Ya Temuan Beberapa Lembaga survei Kemarin LK3S Yang melakukan itu Itu pemilih Atau petugas Pemutahiran data Apa namanya PPDP PPDP itu Itu Yang bekerja itu Hanya Apa namanya Sedikit sekali Atau Berapa persen gitu 60 apa berapa Yang betul-betul Mengecek Memutahirkan data Langsung ke lapangan Ke keluarga Dan lain sebagainya Kebanyakan Itu mengambil datanya Di desa Ya Atau di kelurahan Sehingga Itu sama saja Seperti data Yang dari BPE Apa Kementerian itu Gitu ya Itu juga kan Di desa itu Itu juga banyak Data yang kemudian Tidak Diperbaharui Ya Tidak Apa Administrasi-administrasi Pemerintah Eh apa Kependugukannya itu Itu tidak Diperbaharui Ini menjadi soal Lalu kemudian Petugas itu Juga banyak Melakukan Mendapatkan Kesulitan Seperti di Jakarta ini Ya Jadi terutama Di kelompok-kelompok Rumahan-perumahan Mewa Atau di apartemen Orang-orang yang suka Supaya itu tahu Kalau datang ke Rumah mewah Itu yang datang Pertama kali anjingnya Jadi Kita Salam dulu Yang pertama datang Anjing Yang kedua Pembantunya Terus tidak ketemu Sama orang Jadi mendapatkan Kesulitan-kesulitan itu Di apartemen-apartemen Juga demikian Jadi Banyak ini Kendala-kendala Dalam konteks Pemutahan yang datang Sehingga Dalam persoalan ini Ya Kita juga Jadi maklum Bahwa ada persoalan Dalam DPT ini Ya Atau daftar Pemilih tetap ini Nah yang ketiga Itu juga Masyarakatnya Nah Masyarakat ini Sebenarnya Kita menganggung Stelsel aktif Ya Atau Masyarakat yang aktif Mengecek Tapi kemudian Siapa di antara Teman-teman yang Datang ke sini Yang aktif mengecek Bahwa dia sudah Terdata atau belum Ya kan Sangat-sangat sedikit Surpay kita Surpay populisenter Itu juga Ketika misalnya Bertanya Apakah anda sudah Terdaftar di TPS atau belum Eh Di DPT atau belum Itu banyak Yang tidak tahu Tidak jawab Itu hampir 30-40 persen Yang menyatakan bahwa Dia tidak tahu Tidak jawab Karena dia tidak paham Apakah Eh Karena dia tidak mengecek Dengan demikian Dia tidak paham Ya Nah ini Ada beberapa persoalan Mungkin Kurang sosialisasinya Dari KPU Atau memang kita malas Walaupun kita sudah Mendapatkan Peluang-peluang Dan kemudahan-kemudahan Mendapatkan data itu Jadi Ini problem utama ya Di tiga hal itu Jadi sumber datanya Ini persoalan juga Karena Pemuta akhiran Di Sumber-sumber data itu Di kementerian-kementerian itu Yang Selama ini Apa namanya ada Lalu kemudian Soal Yang kedua Pemuta akhiran Data Di KPU Itu juga Problem semua Nah yang ketiga Di masyarakatnya Yang juga malas Apa namanya Mengecek Nah ini masalah DPT ini Sebenarnya Bisa menimbulkan Banyak hal Jadi memang Harus hati-hati Dan ini menurut saya Sangat penting Nah saya sebelum ke situ Itu juga sebenarnya Partai Tadi sudah disinggungban ini Sebenarnya Partai pendukung itu Atau tim itu Itu juga banyak yang Cuek saja Padahal misalnya Di media Ya Di media masa Udah gencar Nah ada persoalan DPT Ya Tidak melakukan Verifikasi Tidak pernah melakukan Advokasi Tidak pernah Misalnya Ini menjadi Masalah penting Di partai politik itu Bahwa Persoalan DPT ini Masalah penting Gitu ya Mereka ini inginnya Menangnya saja Bagaimana Dia dicobos Bagaimana Dia dipilih Tapi persoalan-persoalan Yang menuju ke arah situ Itu yang sangat penting Itu sering diabaikan Nah ketika terjadi Kala Atau segala macam Malah menyalahkan Soal DPT Dan lain sebagainya Ini menjadi alasan Jadi ini persoalan Sangat penting Ini Apalagi Kalau di Jakarta ini Selisih Kemenangannya itu Sangat tipis ini Mas Kawir Jadi itu nanti Sangat rawan Ketika misalnya Selisih kemenangan Antara Paswan 2 dan 3 itu Itu sangat sedikit Tentu Dia akan Mencari persoalan-persoalan Misalnya Soal Suket Yang kemudian Tadi agak liberal Agak liberal Itu menurut saya Agak bebas Kok tidak terlalu Tetat gitu ya Padahal menurut saya Persoalan DPT ini Kenapa itu Harus DPT Ada proses-proses Itu kan Untuk menjamin Hak pilih Dari warga negara Ya Hak politik Dari warga negara itu Juga Melindungi hak politik Dari Orang-orang Yang memang Tidak berhak Gitu ya Jadi DPT itu Dengan persoalan Kependudukan itu Itu Kepentingan dua hal Jadi Melindungi Hak politik Ya Memberikan akses Hak politik itu Dengan cara apa Ya Dengan membaguskan Administrasi Pendudukannya itu Ya Kalau tidak Apa namanya Kalau Penyelenggara ini Tidak melakukan Administrasi Dengan baik Itu bisa melanggar HAM itu Dan bukan soal Banyak berapa persen Segala macam Tapi satu persen pun Itu bisa Berpotensi Untuk Melanggar 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 HAM itu Jadi bahwa Kalau misalnya Yang hilang itu Sudah 25-40% Itu bisa dianggap Sebagai Pelanggar HAM Yang misif itu Ya Ya Lalu kemudian Kalau Waga yang Kehilangannya Karena Kelemahan Melekap Dalam sistem Pendataan penduduk Itu bisa disebut Sistemik Dan sistemik Dan masif itu Yang kemudian Agak Agak Mengerikan Karena ini kan Akan Ngerugikan Yang lain Bila Ini tidak Dijamin Dalam konstitusi Dalam administrasinya Jadi Bika Persoalan data ini Ternyata Tidak hanya bisa Normatif saja Bahwa ini Hak semua Warga Hak politik Semua warga Dan Melindungi Dari Manipulasi Manipulasi Data Ini juga Berimplikasi Yang lain Ternyata Gitu Jadi Tidak mudah Yang Namanya DPT ini Sebenarnya Bukan persoalan yang Remeh-semeh Bukan persoalan yang Sederhana Dan ini harus Satu tahapan Yang disurusi Makanya yang namanya DP4 itu Atau DAK2 itu Itu harus diserahkan Sekiranya setahun Sebelumnya Biar Pemutahirannya Datanya menjadi Maksimal Di KPU Di KPUD Tapi Pemutahirannya Itu Itu juga Menjadi persoalan Jadi Sekali lagi Ini Apa namanya Membuat baik Administrasi Kependudukan itu Itu banyak Jadi Memenuhi hak Warga negara Melindungi hak Warga negara Dari yang tidak berhak Misalnya tadi Jangan sampai Orang-orang yang tidak berhak Itu memilih di Jakarta Nah ini kan rawan Rawan di Kalau terlalu bebas Itu ya Kritiknya itu ya Jika terlalu bebas Ini juga rawan Disalahgunakan Misalnya Suket tadi Itu apa Alat verifikasinya Tidak ada pemindai juga Di Mana Di TPN Tidak ada Apa alat verifikasinya Ketika datang Anda datang Misalnya dengan Surat keterangan Dari Dukcapil Katanya Gitu Apa yang menyebutkan Bahwa Anda ini Sah untuk memilih Bahwa Anda ini Warga Jakarta Tidak ada Tidak ada Nah itu yang kemudian Rawan sekali Dan ini Kalau selisihnya Sekali lagi Kalau selisih di Putaran kedua itu Sangat sedikit Ini rawan menjadi Sengketa Legitimasi Pemilunya Dipertanyakan Gitu Nah Administrasi Kependudukan juga Itu tidak hanya Sekedar memenuhi Hak pemilih Tapi sebenarnya Hak warga juga Dalam Mendapatkan Pelayanan-pelayanan Misalnya AKJP KIP Dan lain sebagainya Kalau tidak Ya Kalau di Jakarta Misalnya Kalau dia tidak punya KTP Jakarta Atau bukan penduduk Jakarta Ya Itu tidak dilayani Soal KJS KJP Dan sebagainya Jadi ini penting Menurut saya Dalam konteks Memenuhi hak konstitusional ini Ini sudah ada Sebenarnya di KPU Tapi Dan KPU juga Sebenarnya Di pilkada Putaran kedua Itu sudah mulai Melakukan Beberapa Hal Untuk Selanjutnya Misalnya Bagaimana memperbaiki DPT Saya tidak tahu Nanti informasinya Apakah Sementara ini Ada Sudah bertambah Belum DPT Atau bagaimana Nanti akan dijelaskan Dan Beberapa pertanyaan juga Apakah misalnya Yang suket kemarin itu Apakah langsung Menjadi DPT Misalnya ya Bang Nelit Yang 80 80 ribu itu Nah Padahal kan sumber Mungkin yang di Data Di daftar Pemilih tambahan Itu mungkin Oke lah Menjadi DPT Tapi kan Yang memakai suket-suket ini Ini apakah langsung Menjadi DPT Atau mau diverifikasi ulang Misalnya Karena sumber Datanya itu juga berbeda Ya Kalau yang di Data pemilih tambahan Itu kan Orang yang memang Tidak terdaftar Tapi punya KTP Atau surat keterangan Dari Bukcapil Tapi kan Kalau yang tidak punya IKTP Tidak terdaftar Lalu kemudian punya Dia surat keterangan itu Yang berbeda-beda Katakan ini Itu apakah langsung Menjadi DPT atau tidak Dan bagaimana Memverifikasinya Jadi seperti itu Dan menurut saya Carut-barut ini Ya mungkin Kalau dibanding sebelumnya Ya ini jauh lebih baik Dibanding Pilkan-pilkana sebelumnya Ya ini jauh lebih baik Tapi kemudian Kan sebenarnya Seperti saya bilang tadi Bahwa satu orang Tidak diakomodasi Atau tidak diberikan Haknya Itu sudah Melanggar Sebenarnya Satu Satu Maka Menurut saya Ya ini juga Tidak Tidak hanya Disumpang oleh Kesalahan KPU juga Tapi ada beberapa Hal yang menurut saya Juga menyumpang Terhadap Apa namanya Persoalan DPT yang kemarin itu Misalnya tadi Saya sudah jelaskan Misalnya dalam konteks sumber Sumber data itu Itu juga persoalan Karena Juga burung Yang sumbernya itu Dari DP4 Yang dari Kemendagri itu Itu Jarang sekali mereka Memutarikan Apalagi kalau di Desa-desa Yang sangat jauh Ya Misalnya soal kematian Peristiwa Peristiwa pendudukan Yang pindah Dan lain sebagainya Nah di Jakarta juga Saya kira begitu juga Jadi Banyak kemarin itu Misalnya yang tidak memilih Kan sekitar berapa 20-an 20 atau 30 Kan 77 22 Yang di DPT Tapi tidak memilih Karena partisipasinya itu Kan 77, sekian Itu ya Menurut Hemat saya Mungkin sebenarnya Partisipasi pemilihnya Lebih dari itu Karena dalam DPT itu Itu juga sebenarnya Apanya Orangnya mungkin tidak ada Sebenarnya Sebagian dari orang Yang di DPT itu Nah lalu kemudian Dalam konteks Pemutahiran Itu juga Perlu Apa ya Partisipasi masyarakat juga Karena Apa namanya Pemutahiran data itu Juga punya Apa namanya Perlu respon Yang baik dari masyarakat Jangan sampai Tidak bisa diakses Dan lain sebagainya Dan itu menjadi kesulitan Tersendiri di KPU Lalu peran aktif masyarakat Itu juga Menjadi penting Misalnya bagaimana Dia mengecek DPT Mengecek DPS Dan lain sebagainya Bisa online Sekarangnya Nah lalu yang keempat Saya kira juga Partai pengusung Saya kira Jangan hanya Enaknya saja Nanti dapat dipilih Tapi ya juga Dalam konteks DPT dan lain sebagainya Yang dapat dipilih Harus aktif juga Dalam hal berverifikasi Kaling gak perlu hukumnya Saya kira demikian Ya